Hai, selamat datang kembali di channel Hobi Rakit bersama saya Sulis dan ini adalah review HG1 banding 1 buat Gundam Feeder Sebelumnya saya sudah membuat video unboxing dan fast buildnya jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu Langsung saja kita bahas kit ini Kit ini hasilnya cukup bagus ya, suatu juga Waktu yang saya butuhkan untuk merakitnya pun juga cukup cepat Sekitar 4-5 jam sama seperti Gusion atau Barbarosumen ya Hasilnya seperti yang saya bilang tadi, ini solid ya Namun memiliki kelemahan di bagian nakmatnya Karena ini sebagian besar warna hitam dan biru ya Jadi beberapa bagian itu masih kelihatan nakmatnya seperti ini Di backpack ini, terus di bagian ini apa namanya Ini tempat untuk si bilah pedangnya itu Burst, apa itu? Burst Lu tahu, Burst Sword atau apa ya? Burst Cyber kalau misalnya Nah ini banyak banget yang kelihatan ya, yang bagian hitamnya Terus yang biru-biru ini Nah bagian mana ya? Nggak lupa kalau ini warna biru Nah hampir nggak kelihatan ya kali ya Ya mungkin yang biru cukup samar sih Oh ini, di bagian lengan ini Aduh, sorry kayak merahnya Terus ini juga ada Ya pokoknya yang warna biru, yang warna hitam ini Pasti bakal meninggalkan nakmat yang kelihatan Untuk simenanya sendiri juga kelihatan ya Di bagian bagian ini Terus bagian ini, soldier armornya Terus di bagian ini Wadah tempat bilah si pedangnya itu Kelihatan Untuk warnanya sendiri ini sudah bagus ya Menurut saya Biru, putih, hitam gitu Hampir menyerupai yang ada di anime Meskipun ada Folistiker Untuk ini Untuk koreksinya Untuk koreksi warnanya Cukup banyak ya Warna putih ini harusnya sih bagian untuk Ini, tempat ini Terus atau yang ini Pepeknya ini Terus yang merah itu harusnya bagian apa ya Ya itulah Ini Ya nggak Nggak sebajak gusion rebek folistik kemarin Dan nggak sebanyak yang ada di berbatos Untuk seperti biasanya ya Untuk yang saya pakai cuma bagian nota ini Yang warna itu Warna pink Oke Untuk perbandingan tingginya ya Dengan berbatos lupus Sepertinya Jelas lebih tinggi sih berbatos lupus Ini sama-sama muncul di season 2 Iron Blob Orphans Ya Untuk pembahasannya ya Kurang lebih seperti itu ya Pembahasan hasil terakhirnya Untuk artikulasinya Akan saya mulai dari bagian kepala Seperti biasanya Bisa diputar 360 derajat Makanya nggak perlu dipraktikan sih Sudah kelihatan soalnya Bisa menunduk Memang ada Geleng-geleng kayak gini Bisa Maju mundur Harusnya bisa-bisa Sedikit tapi Ya Langsung di bagian lengan Dia bisa Ini harusnya bisa Aduh Dia bisa 360 derajat Cuma ya Tidak saya praktikan Karena ada Dabrak-dabrak ya Langsung saja Di bagian lengan atas Bisa diputar 360 derajat Sikunya bisa ditekuk Sejauh ini Terus Pergelangan tangan Juga bisa 360 derajat Terus Disini ada Shoulder armor Yang bisa Bisa digini Dikerangan gini Oh iya Diangkatnya juga Sejauh ini ya Bisa jauh sih Harusnya Ini segini Ah sorry Segini Disini juga ada Pecel ini Bisa dikerangan Terus Bagian Badan Bisa ditek Bungkukat Seperti biasanya Kayak gini Terus bisa diputar 360 derajat Gak perlu saya praktikan kan Terus bisa digoyangkan Dikit harusnya sih Oh rada Keras Ah ini Nah bisa digoyangkan Dia ball join Di bagian pinggangnya Terus di bagian Packpack ini Ada semacam Raster ya Bisa digerakkan Dia ball join gitu Kayak gini Kayak gini Ya bisa digoyangkan Goyangkan lah Pokoknya Terus Front skirtnya Gak bisa jauh ya Karena dia nabrak Bagian side skirt Oh Iya iya Oh bisa jauh Sorry sorry Ternyata bisa jauh Kalau ini Radu disinggirkan Terus Side skirtnya Juga bisa diangkat Tapi dia nabrak Dan dia Dan dia Lepas ya Pokoknya Hati-hati aja Back skirt Back skirt Sampai saja Gak bisa digerakkan Akan saya Coba Gerakan kakinya Ini repot Bergerakan kakinya Bisa maju Kalau diikutkan Sama ininya Bisa lebih sih Harusnya Cuma ya Males kalau copot-copot Terus Ke belakang Sejauh ini Terus Split Tentu saja dia bisa Terus Bagian lututnya Ada dua join Tapi kok udah mentok Nah ini Udah mentok nih Terus Di bagian Kelapa Kakinya Di bagian lengkel ini Sorry Bisa gini Bisa diputar 360 derajat Terus Wah udah ya Oh bisa diginin Terus ini ada Si senjatanya Si Ini bisa digerakkan Gini Oke untuk Artikulasinya ini Seperti biasanya ya Gundam frame Di HG IBO itu Bisa dibilang Sangat bagus Untuk aksesoris Dan senjatanya Yang pertama ini Alternatif untuk Tangan yang Sedikit Rada menukuk ya Gini Pergelangan tangannya Terus Yang kedua Ada handgun Dua buah handgun Gini Sebenernya Dia disimpan disini ya Cuma karena ini HG Dia sendiri ada Handle-nya yang sudah keluar kan Di bagian Frontscript ini Nah Seperti itu Terus Yang ketiga Ada ini Ini Burst Sword Atau Burst Cyber ya Burst Cyber kan Kalau gak salah Ini bisa dicopot Terus disimpan Disini Atau disini Terus Yang terakhir Adalah Rifle Rifle ini Bisa disimpan disini Maupun disini Jadi Di bagian Setscript ini Ada Lubang Kecil-kecil Terimpan disini Terimpan disini Terimpan disini Dengan Ini Peak-nya ini Seperti ini Ini gak ada artikulasi Apapun ya Tinggal dipasang gitu aja Oke Untuk senjata Senjata-senjata Ini cukup lengkap ya Ada Pistol kecil Ada rifle Ada pedang Ada bilah-bilah Ini Apa namanya Alternatifnya Apa Bukan alternatif sih Tapi Stoknya Banyak ada 6 7 sama ini Seperti yang saya bilang tadi Udah Udah cukup lengkap sih Cuma ya Kalau mau ada senjata Tambahan Ada dijual Di option set Seperti Gundam IBO Yang saya review sebelumnya Oke Mungkin langsung saja Kita lihat Beberapa action post Dari Gandalfidar ini Dengan beberapa Senjata yang dia dimiliki Yuk Dari 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 Kesimpulannya saya akan merekomendasikan kit ini ya untuk kalian koleksi, namun harus kalian perhatikan bagian warna biru sama hitam ini bakal meninggalkan nab mat yang kelihatan. Dan simlan sih tentu saja. Untuk warnanya sendiri ini udah bagus, biru, putih, hitam, hampir mendekati yang ada di animenya, namun masih membutuhkan voice ticket, tapi tidak banyak sih, jadi ya masih bisa dimaklumi. Desennya menurut saya ini bagus, warnanya juga bagus seperti yang saya bilang tadi. Memiliki senjata yang cukup lengkap, yaitu pedang, rifle, dan handgun kalau nggak salah tadi. Ya, meskipun kalau mau nambah senjata lagi, kalian harus membeli option set. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu aja untuk kesimpulannya. Untuk penilainya saya akan memberikan nilai 8 dari 10. Sebenarnya bagus sih, tapi karena menilakan nab mat yang kelihatan jadi saya turunkan jadi 8. Niatnya sih 9 kalau nggak ada nab matnya. Tapi yaudahlah, oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe, serta jika ada pertanyaan, kritik, maupun saran, sampaikan di kolom komentar seperti biasanya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.